Assalamualaikum Assalamualaikum Baiklah kita terputus Bu ya Kami akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk di media sosial Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Bu ya Saya hamba Allah dari Bandung mau bertanya Haramkah membaca Al-Quran dengan huruf Latin Karena masih belum bisa membaca huruf Arabnya Dan dosakah Bu ya Bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran Kemudian dia ingin membacanya dengan huruf Latin Maka karena dia belum bisa maka boleh Dengan catatan Sambil dia belajar membaca catatannya ini dipakai Kalau tidak pakai catatan tidak sah Tidak dibenarkan Bahkan bisa saja dosa Bukan masuk wilayah dosa Kenapa? Tidak akan bisa sesuai Dengan mahrad yang sesungguhnya Karena bahasa Arab bahasa yang khusus Jadi ada hak sama khok Di Indonesia kan jadi bingung Khok Khok sama hak Hak Di Indonesia kan jadi apa? Hayuk Hak Cari huruf Latinnya Hak 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 ada sendiri Hak bahasa Arab Hayuk Tidak bisa Hak Coba carikan huruf hak Indonesia Namanya hambali jadi Kam Gimana hambali? Tidak bisa Tidak ada bahasa Indonesia yang sesuai Adzikru Adzikro Coba di Indonesia bagaimana? Adzik Adzikro Coba banyak orang salah Menyataan adzikro Zikir Kok adzikir? Tidak ada zikir Adzikir Tidak bisa Bukan adzikro Kan ada adzikro Adzikro Apa adzikro? Jadi adzikro Adzikro Bersama adzikro Adzikro Dhal Dhal Gak bisa bahasa Indonesia Cuman bagi anda yang mau belajar Bo Boleh Tapi dengan catatan Anda sambil belajar Kemudian belajar Jika anda belum punya kesempatan Maka belajar Melalui mendengar Anggap saja diri anda Seperti orang buta Itu lebih bagus Daripada anda Melalui huruf latin Caranya apa? Ambil rekaman Bismillahirrahmanirrahim Anda Tiru bismillahnya sampai benar Talkin Biarpun dengan rekaman kaset Atau dengan audio Daripada anda dengan huruf latinnya Sebab kalau latin Tidak akan bisa ketemu Tidak akan bisa ketemu Hanya kira-kira saja Kalau anda sudah bisa baca-bahasa Arab Baca latinnya bisa Karena apa? Yang kebayang Di bacaan Arabnya Seperti itu Ya Tolong Jadi boleh Kalau anda memang belum bisa Membaca bahasa Arab Membaca Al-Quran Anda boleh dengan huruf latin Dengan catatan Anda tetap harus belajar Karena apa? Huruf latin Tidak akan bisa mewakili huruf-huruf Arab Dan jika huruf Arab Diucapkan dengan berbeda Maka yang berbeda Maknanya Dan jika Dia adalah dengan sengaja Merubah Al-Quran Hukumnya dosa Tapi bagi anda yang belum mampu Dimaafkan Tapi itu tadi Anda harus belajar Dan semangat anda belajar Itu pahala yang besar Dan jangan ragu Di saat salah Di dalam belajar Wajar orang salah Belajar naik sepeda jatuh Biasa Belajar naik sepeda jatuh Biasa Ya Belajar ngaji Masih salah Salah juga boh Boleh karena belajar Harus sampai nanti Derajat bisa InsyaAllah Allah Alhamdulillah